Intro Nah ngomong-ngomong mengenai capek, lelah dan banyak gejala-gejala yang lain Kita akan bahas mengenai cepat lelah dan juga kurang darah Ada orang bilang darah rendah Dalam acara talkshow kecetan nomor 1 di Indonesia Ayo hidup sehat Kembali bersama saya Dr. Vito Damai dan juga rekan saya yang sudah disana Dr. Sila Ya sekarang saya sudah bersama Dr. Ariefah Rial Spesialis penyakit dalam dan juga ada Dr. Johan Spesialis saraf Dan kita akan ngebahas lebih detailnya lagi ya dok Mengenai cepat lelah dan apa sih hubungannya dengan saraf Soalnya ada yang bilang tuh cepat lelah itu kadang-kadang harus dipijit nih Mungkin kalau dipijit tuh agak hilang apa pegel-pegelnya Sebenarnya hubungannya tuh apa sih dok sama saraf Terlebih dahulu kita juga nanti akan dibicarakan pada dokter penyakit dalam Dr. Ari Tapi intinya terjadinya kelemahan itu atau anemia dan hipotensi menyebabkan lemah Itu kemungkinan anemia itu nanti jelas sama dokter Ari Kekurangan defisiensi FE, kekurangan asam polat dan banyak yang lain nanti yang diterang dokter Ari Terus kalau yang dari hipotensi atau tensi rendah itu biasanya karena dia kurang olahraganya Atau ada kelainan dari gangguan jantung dan juga ada gangguan dari ginjal juga Sehingga menyebabkan di saraf listriknya terganggu Oke, kalau dari dokter Ari sendiri Dokter Ari ini kayaknya mungkin banyak tadi yang disebutkan dokter Ari ya Pertama tadi kan kejalanan itu pasien lemes ya tadi ya Lemes, lemah ya Nah memang kejalan lemes itu tuh bisa macam-macam Artinya secara psikis orang bisa aja aduh tadi nih karena kuliah BTA gue lemes gitu Itu mungkin belum tentu juga lemes karena dia gak suka sama kuliahnya satu Tapi juga lemes bisa karena suatu proses penyakit Apalagi tadi berhubungan cepat-capek misalnya Nah cepat-capek ini kita mesti lihat juga Cepat-capek ini karena faktor psikis atau memang misalnya dia biasanya gak apa-apa tuh Misalnya jalan pagi 15 menit sengaja jam Tapi kok sekarang jadi lemes misalnya gak kuat Jadi ada faktor-faktornya memang Tadi udah mulai dibuka apakah ini kurang darah misalnya Di masyarakat itu istilah kurang darah ini bisa macam-macam Jadi kurang darah disangkanya nih apa namanya Anemia misalnya kita bilang tadi kurang darah Atau tekanan darah rendah dibilangnya juga kurang darah juga Nah ini memang yang harus bener-bener diketahui oleh masyarakat Ada dua hal yang dua-duanya sama darah Yang satu kurang darah karena HB kita rendah jadi anemia Yang satu lagi tadi itu memang tekanan darah kita itu rendah Jadi tensinya itu rendah Tadi dokter Akbar udah mulai nyinggung tadi ya dokter Johan tadi udah mulai nyinggung Nah tapi memang pentingnya kalau memang lemesnya itu kadang-kadang lemesin seluruh badan gitu loh Jadi dia lagi aktivitas gak kuat sama sekali Atau tadi misalnya lemesnya sebelah Nah ini tadi nih urusannya dokter Johan nih kalau tiba-tiba lagi aktivitas lemes sebelah Tapi kalau yang tadi secara keseluruhan lemes yang tadi memang kita tidak kuat jadi cepat-capek itu jangan-jangan memang apakah memang HB kita yang rendah Anemia terutama memang pada para ibu-ibu yang masih menstruasi ya itu berhubungan dengan jangan-jangan memang mungkin karena sering menstruasi artinya menstruasinya terlalu panjang atau jumlah menstruasinya Terlalu banyak ya misalnya Airnya menjadi pucat Atau bisa juga ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ambeien Nah jadi dia gak tau tuh bahwa sebenarnya ada hemoroid Ya kan ada hemoroid mungkin dia makan keras atau berdarah Ada yang berdarah yang gak kelihatan, ada yang kelihatan yang gak kelihatan Nah tau-tau dia pucat gitu Ada beberapa pasien saya datang tau-tau udah HB-nya udah 6 aja gitu Dia gak nyadarkan kalau lagi buang air mungkin dia kan gak liat-liat lagi di dokter Dia diperhatiin banget Kalau juga di bawah ya Iya apalagi kan kalau sekarang modelnya kan langsung pencet aja dia gak liat lagi Saya gak tau apa gak Kita suka ngintip gak tuh Bagaimana pesis kita Kayaknya jarang ya dok, jarang banget Kayak yang biarkan berlalu, biarlah berlalu dok Nah gitu, gitu lah Oke Nah, ngomong-ngomong mengenai itu dalam masyarakat, Dr. Sila Kayaknya masyarakat tuh banyak yang mereka pikir itu penyakit-penyakit adalah cara menghilangkan lelah, Dr. Sila Apa aja? Dan contohnya, minum-minuman berenergi Jadi banyak banget ya dok ya, misalnya kalau misalnya yang ngerasa lelah sedikit adalah minuman soda-soda atau minuman berenergi yang lagi hit sejaman sekarang Itu biasanya kadang-kadang suka dikonsumsi berlebihan dok Sebenarnya itu gak baik dan banyak efek sampingnya juga Nah, jadi sekarang kita mesti pintar-pintar nih masyarakat melihat Ya, kan di selalu komposisinya tuh, minuman energi ini apa nih, berapa kalorinya Ya kan, kemudian berapa jumlah kafe ini itu penting Ya, karena tadi kafein bisa berhubungan dengan jantung berdebar-debar Ya, kemudian kalau pasannya hipertensi-hipertensi nanti jadi struk misalnya Ya kan, urusannya ke Dr. Johan ini urusannya misalnya Jadi emang harus diperhatikan tuh, kadang-kadang minum, udah gitu dia misalnya untuk memper, apa namanya Lelahnya ini emangnya tadi saya bilang tadi, lelahnya itu kenapa gitu loh Lelahnya itu kenapa? Kalau lelahnya ini karena anemia, misalnya karena pucat, kurang darah, itu bukan solusi misalnya minum yang berenergi ini Ini lelah sebenarnya kan, mungkin sebenarnya memang tubuh kita tuh udah mesti istirahat Banyak pas, banyak kita tuh apa namanya, ya sebenarnya minum kafein itu hanya mengelabuhi aja gitu loh sebenarnya Karena saya selalu bilang pada beberapa kesempatan bahwa, apa namanya, lelah itu, jawabannya itu istirahat tidur gitu loh Jadi solusinya sebenarnya harus tidur ya dok ya Betul, jadi masyarakat harus perhatikan dulu apa isinya Kemudian tadi kalau ini berhubungan dengan kafein, hati-hati tuh Kafein bisa meningkatkan asam lambung, bisa meningkatkan tekanan darah Jadi beberapa pasien-pasien, ada yang memotol-botol kafein, minum kopi, akhirnya setruk Kayak berobat ke Dr. Johan misalnya Nah itu dia bahaya itu ya Nah kalau untuk tanggapan Dr. Johan sendiri nih, kalau misalnya banyak juga mitos-mitos dari masyarakat yang biasanya mengatakan bahwa Iya nih badannya pegel-pegel, harus dipijit Karena kalau misalnya dipijit itu, otot-otot jadi renggang, jadi relax, akhirnya hilang gitu pegel-pegelnya Kalau menurut Dr. Johan sendiri gimana? Iya, terima kasih ya Jadi, yang namanya, pegel badan itu ada sesuatu Kalau di segi syarab itu dilihat, apakah dia kekurangan kalium, yang bisa dehidrasi Karena selama kerja, mahasiswa, karyawan-karyawan kerja, dia lupa minum sehari 2-3 liter Sehingga cairan kita masuk Sehingga seimbang antara eritrosit darah perah dengan plasmanya itu seimbang Nah, pada waktu kita capek, karena pembuluh darah kita itu, kontriksi dari pembuluh darah itu kurang Sehingga, kan pembuluh darah itu berjalan, dia bergerak Dia bergerak, pada waktu itu dia kurang waraganya atau tidak Kebanyakan duduk, lagi main komputer, lap, ini duduk aja, bergerak tuh Nah, seharusnya setengah jam atau satu jam, kita bangun, angkat, jangan angkat meja ya Kalau angkat meja nanti keberatan, angkat buku atau apa, luarraga disaruh di atas atau diangkat di bawah Sehingga, kondisi pembuluh darah berjalan Sehingga, menyebabkan tensi tadinya, hipotensi jadi berjalan baik Kemudian, akhirnya pengendara oksigen banyak, berbeda kemana-mana Tidak meningkatkan asam laktat di dalam pembuluh darah itu Asam laktat itu menyebabkan pegel badannya Sebaiknya, oksigen harus masuk Nah, baik dok, ini terkait dengan Tadi dokter Duda Sengu-Sengu mengenai olahraga Ada seorang olahragaawan yang ingin bertanya di laman Facebook kita Coba kita lihat apa pertanyaan dia Halo dok, apa kabar? Saya Kurnian Yilianto, saat ini saya sudah tidak lagi bermain sebagai pemain sepak bola profesional Tetapi kegiatan saya sehari-hari masih berhubungan dengan sepak bola Masih melatih, kemudian ada coaching klinik Kemudian juga sering seminar Sehingga membutuhkan daya tahan fisik yang luar biasa Nah, belum lagi ditambah dengan sering mulai balik Malaysia-Jakarta Karena harus mumpul dengan keluarga Dan mungkin dokter di program Ayo Hidup Sehat Bisa memberikan solusi atau saran Bagaimana caranya agar aktivitas saya Yang membutuhkan mobilitas tinggi ini Tidak cepat capek atau tidak cepat telah Karena umur saya juga tidak muda lagi Mudah-mudahan dokter bisa memberikan solusinya Terima kasih Terima kasih Oke, sebenarnya Kurniawan Yilianto ini pemain bola idola saya waktu masih kecil Beliau adalah seorang pemain tim nasional di era tahun 19 puluhan Sangat terkenal Mungkin dokter Ari bisa membantu dokter Kurniawan ini Ya, pertama tentu Kurniawan tadi bilang bahwa dia tidak muda lagi Nah, ini penting dulu check up dulu nih Nah, udah mesti di-check dulu nih Kadar apakah dia memang tadi nih Termasuk HB-nya HB-nya baik apa tidak Kemudian Fungsi deliver-nya bagus apa tidak Fungsi ginjalnya bagus atau tidak Kemudian kolesterolnya bagus atau tidak Jadi mesti check up dulu Ya kan Kalau perlu dia cek Untuk treadmill test Lihat Jantungnya bagaimana Jadi Karena begini tetap Kita mesti ingat Faktor U itu Nah Faktor U ini ya Kadang-kadang orang suka lupa Ini agak sensitifnya dong Kalau dua faktor U ini Ada yang marah loh dua faktor U ini Ya, karena kita suka lupa Artinya Gue kemarin gak apa-apa lari satu kilo gitu Tapi kan dengan perjalanan usia Pasti performance itu akan menurun Fungsi-fungsi juga menurun Jadi oleh karena itu saya bilang tadi Oke cek dulu kesehatannya secara keseluruhan bagaimana Kalau misalnya masih fit Tentu ada ukuran-ukurannya Berapa banyak dia mesti exercise Tapi yang penting lagi Memang makan mesti dijaga Jadi kalori mesti seimbang Kemudian sayur buah juga mesti cukup Minumnya tadi juga udah mesti cukup gitu Isi rahat Saya mesti bilang Sesibuk apapun usahain deh Tidur enam jam gitu loh Gak ada yang Kopi bergelas-gelas Atau berember-ember Itu tidak akan menggantikan tidur Atau minuman berdengar Betul Jadi saya sih tetap Dok saya ini gak ini Tidur saya bilang udah Kalau gak Tapi tidur bener tidur Bukan apa Bukan tidur tiduran Tidur beneran Tidur yang berkualitas Tidur yang berkualitas Kita masih ada suruh dokter sila ya Tidur 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 Terima kasih.